Halo, saya Aywana Dewantari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kestoda. Kestoda disebut juga sebagai cacing pita. Cacing ini bersifat hermaprodit. Kali ini saya akan membahas dua contoh spesies dari Kestoda. Contoh spesies yang pertama dari Kestoda yaitu Dipilobotrium melatum. Dipilobotrium melatum yaitu merupakan cacing yang memiliki tubuh bersegmen. Tubuh cacing ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu skoleks, leher, dan sorobila. Skoleks merupakan bagian kepala yang berbentuk lipatan seperti sendok dengan ukuran kurang lebih 2 hingga 3 mm yang berfungsi sebagai alat untuk menempel pada usus. Skoleks memiliki sepasang bodria. Bagian posteriur skoleks yaitu leher yang digunakan sebagai tempat reproduksi aseptual dari proglotid. Siklus hidup cacing Dipilobotrium melatum sebagai berikut. Berawal dari telur yang dikeluarkan oleh inang definitif bersama fesis dan berkembang menjadi korasidium. Jika korasidium ditelan oleh suatu krustasea yang sesuai, maka akan berubah menjadi larva proserkoid. Jika krustasea yang mengandung larva proserkoid dimakan oleh ikan, maka proserkoid akan berubah menjadi pleroserkoid, yang akan menempati otot-otot ikan. Bentuk ini merupakan bentuk infektif bagi manusia. Bila larva ini tertelan, maka skoleks pada larva akan melekat pada usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 3 hingga 5 minggu. Predileksi Dipilobotrium melatum yaitu pada saat stadia larva berada dalam jaringan inang antara dan saat dewasa berada pada usus vertibreta. Selanjutnya yaitu inang. Dipilobotrium melatum memiliki inang perantara dan inang definitif. Inang perantara yang pertama yaitu gulangan kopepot atau krustasea. Dan inang perantara yang kedua yaitu ikan air tawar. Sedangkan untuk inang definitifnya merupakan manusia maupun anjing dan kucing. Contoh spesies yang kedua yaitu Pilobotrium squally. Pilobotrium squally memiliki panjang tubuh yang tidak lebih dari 10 cm dan terdiri atas proglotid. Bagian anterior tubuh terdapat 4 buah filidia pada skoleks yang dilengkapi dengan kait-kait. Bentuk skoleks berbentuk seperti daun telinga dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Ovarium memiliki dua lobus. Vagina terletak di dorsal uterus. Vitelleria tersebar di seluruh daerah tepi proglotid. Telur berdinding tipis dan tidak mempunyai operkulum. Siklus hidup Pilobotrium squally yaitu Di dalam air dari telur muncul korasidium yang dapat mengambang. Korasidium diambil oleh invertebrata seperti krustasea. Dalam tubuh krustasea, korasidium berkembang menjadi prosercoid. Ikan teleos dan cumi-cumi memakan invertebrata yang mengandung prosercoid. Perkembangan prosercoid menjadi pleirosercoid terjadi di otot atau hati. Pada mamalia laut, pleirosercoid dan merosercoid dapat dideteksi pada saat yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah inang perantara ketiga atau inang paratenik bagi Pilobotrium. Mungkin Pilobotrium pada fase pleirosercoid ditransform melalui sistem limfatik mamalia laut ke dalam rongga tubuh atau jaringan adipose subkutan, di mana pleirosercoid berkembang menjadi merosercoid. Iu pemangsa terinfeksi karena mengonsumsi mamalia laut yang mengandung merosercoid. Kemudian, merosercoid berkembang menjadi cacing Pilobotrium dewasa di usus Iu. Predileksi dari cacing Pilobotrium squally yaitu pada saluran pencernaan ikan Iu dan Elasmo branchi seperti pari. Cacing Pilobotrium squally memiliki inang perantara dan inang definitif. Inang perantara yang pertama yaitu Krustacea. Inang perantara yang kedua yaitu Bonifish, Squid, dan Sea Turtle. Inang perantara yang ketiga yaitu Sintacean dan Pinnipat. Sementara itu untuk inang definitifnya berupa Iu dan Elasmo branchi.